Intro Selamat datang di Berita Arema dan Sepak Bola Pada jeda kompetisi jelang seri 2 BRI Liga 1 2021 Tim berjuluk Singoedan mencoba memaksimalkan performa dan juga kekompakan tim Dengan menggelar training camp di Kota Batu Training camp digelar sejak 9 hingga 12 Oktober 2021 Pada sesi pemusatan latihan ini sengaja digelar tertutup oleh tim Arema FC Tujuan dari training camp ini diantaranya adalah Membangun kekompakan atau kemistri diantara pemain Arema Dan dianggap sangat berpengaruh dalam pertandingan Pemusatan latihan itu merupakan kebutuhan dan bentuk evaluasi Setelah melihat hasil tim Singoedan di seri 1 BRI Liga 1 2021 Dari 6 pertandingan yang dijalani Grafik permainan Arema FC meningkat drastis di 2 pertandingan terakhir Yang berakhir dengan kemenangan Yang di saat menang atas persipura dengan skor 0-1 Dan persilah lambungan dengan skor 3-0 Di 4 pertandingan sebelumnya Arema FC gagal meraih hasil maksimal Selain membangun kemistri Agenda training camp Arema lainnya adalah Meningkatkan kekuatan atau performa pemain Seperti peningkatan fisik pemain Arema FC Yang dipandu langsung oleh tim instruktur dari The Legend Nutrition Salah satu pemateri yakni Faris Pabungkas Bicaksono Selaku strength and conditioning coach Yang disiapkan oleh The Legend Faris pada sesi pertama training camp memberikan pemahaman Tentang sport science kepada pemain dan pelatih Agar menjaga kualitas fisik bermain bagi Arema FC Materi ini tentunya penting bagi pemain untuk mengelola sistem energinya Guna mengelola performance fisik dalam menghadapi pertandingan dengan baik Performance yang baik untuk menjaga konsentrasi atau fokus pemain Dalam menghadapi setiap pertandingan Saksikan terus update berita terbaru tentang Arema dan Sepak Bola Salam Satu Jiwa, Arema Terima kasih telah menonton!